Hingga akhir tahun 2022, kita telah menyaksikan perubahan dalam dunia blockchain, dan generasi internet telah memainkan peran penting dalam mempopulerkan teknologi ini. Pada tahun 2023, akses ke internet generasi kelima atau 5G akan semakin mudah. Teknologi 5G telah dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar perangkat dan memberikan dampak pada berbagai teknologi, seperti blockchain, crypto, dan DeFi. Halo semua dan selamat datang di saluran J-Coin. Saya senang bisa berbagi pengetahuan tentang perkembangan terbaru dalam dunia teknologi, terutama ketika kita membicarakan tentang hal yang sangat menarik, yaitu revolusi web 3 dan dampaknya dalam era 5G. Di dalam video ini, kita akan membahas tentang bagaimana web 3 dan teknologi 5G berkolaborasi untuk membentuk masa depan yang menjanjikan. Masa depan internet dengan teknologi 5G Seiring berjalannya waktu, kita telah menyaksikan transformasi luar biasa dalam cara kita berhubungan dengan dunia maya. Dari panggilan melalui modem klasik hingga pengalaman streaming video yang mulus, perkembangan teknologi internet terasa semakin cepat dan menakjubkan. Dan sekarang, kita menghadapi perubahan besar dengan kedatangan teknologi 5G. Jika kita melihat kembali, kita telah mengalami pergeseran yang signifikan dari internet generasi sebelumnya. Dari internet dial-up yang lambat dan canggung, kita beralih ke broadband yang lebih cepat dengan teknologi 4G. Namun, sekarang, kita berada di ambang kehadiran internet generasi kelima, atau yang lebih populer dikenal sebagai 5G. Teknologi 5G membawa revolusi baru dalam konektivitas. Ini bukan hanya tentang peningkatan kecepatan yang signifikan, tetapi juga responsivitas dan konektivitas yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Dengan kecepatan yang mencapai puncaknya, mengunduh dan mengunggah konten akan terjadi dalam hitungan detik. Situs web akan memuat seketika, streaming video dalam definisi tinggi akan menjadi norma, dan bahkan perangkat IoT akan terhubung dengan lebih cepat dan lancar. Namun, apa hubungannya dengan perkembangan teknologi seperti Web3? Nah, mari kita pahami. Teknologi 5G menciptakan fondasi yang kokoh untuk perkembangan teknologi baru. Konektivitas yang lebih baik membuka pintu bagi aplikasi yang lebih canggih, transaksi yang lebih cepat, dan interaksi real-time yang mulus. Inilah yang menjadi faktor kunci dalam memfasilitasi perkembangan Web3. Dalam perpaduan antara teknologi 5G dan Web3, kita melihat adanya sinergi yang kuat. Web3 menginginkan kontrol lebih besar bagi pengguna, dan 5G memberikan alat yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dengan responsivitas yang sangat tinggi dan latensi yang sangat rendah, teknologi 5G menciptakan ekosistem yang sempurna untuk aplikasi desentralisasi yang menjadi inti dari Web3. Jadi, jangan pernah meremehkan peran teknologi internet dalam transformasi kita. Dari panggilan modem kuno hingga revolusi 5G, kita telah menjalani perjalanan menakjubkan yang membentuk cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berinovasi. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat dengan lebih mendalam tentang konsep Web3 dan bagaimana itu bergabung dengan teknologi 5G untuk membentuk masa depan yang menakjubkan. Memahami konsep Web3 Web3, tidak seperti pendahulunya, tidak hanya tentang teknologi, dia adalah sebuah konsep yang merevolusi cara kita melihat dan berinteraksi dengan internet. Ini adalah tentang memberikan kekuasaan kepada pengguna dan mereduksi ketergantungan pada perantara yang dominan dalam model Web2. Jadi, apa sebenarnya Web3? Pada dasarnya, Web3 adalah visi masa depan internet di mana pengguna memiliki kontrol penuh atas data mereka, identitas, dan interaksi online. Ini adalah langkah besar menuju desentralisasi, di mana tak ada pihak sentral yang mengendalikan atau memiliki kendali mutlak atas informasi kita. Dalam ekosistem Web3, blockchain memainkan peran utama yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Blockchain memungkinkan transparansi, keamanan, dan desentralisasi dalam aplikasi dan layanan. Ini adalah teknologi yang mendasari mata rantai yang menyatukan semua transaksi dan interaksi, memastikan bahwa semuanya dapat diverifikasi secara terbuka tanpa kebutuhan akan perantara, yang biasanya mendominasi di Web2. Dalam dunia Web3, Anda bisa memikirkan blockchain sebagai buku besar digital yang terdistribusi di berbagai tempat, sehingga tidak ada satu otoritas tunggal yang mengontrolnya. Ini membuka pintu bagi model bisnis baru, interaksi peer-to-peer yang aman, dan keterlibatan lebih aktif dari pengguna. Salah satu hal yang sangat menarik tentang Web3 adalah bagaimana ia menghadirkan konsep kepercayaan dan transparansi yang baru dalam dunia digital. Dalam ekosistem Web3, Anda dapat yakin bahwa data Anda tidak akan disalahgunakan atau dikompromikan oleh pihak ketiga yang tidak diinginkan. Jadi, intinya adalah bahwa Web3 membawa perubahan mendasar dalam paradigma internet. Ini adalah langkah maju yang signifikan menuju internet yang lebih adil, aman, dan berdaya guna. Dan bagian menariknya adalah bagaimana teknologi 5G dan Web3 berkolaborasi untuk membentuk masa depan teknologi yang penuh potensi. Bagaimana keduanya bekerja bersama-sama dan menghasilkan transformasi hebat dalam cara kita berinteraksi dengan dunia digital? Mari kita bayangkan dunia tanpa hambatan digital, tanpa keterlambatan, dan tanpa batasan dalam pertukaran informasi. Nah, itulah yang menjadi kenyataan dengan perpaduan antara Web3 dan teknologi 5G. Teknologi 5G memberikan fondasi kuat untuk mempercepat konektivitas, mengatasi keterlambatan, dan memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, serta bebas hambatan. Sederhananya, teknologi 5G membuka pintu menuju kecepatan dan responsivitas yang luar biasa. Anda dapat membayangkan ini sebagai jaringan yang tak terlihat, yang menghubungkan semua perangkat dan aplikasi dengan kecepatan cahaya. Situs web yang memerlukan waktu untuk dimuat akan seketika tampil di layar, transaksi yang memerlukan waktu akan selesai dalam sekejap, dan interaksi secara real-time menjadi hal yang wajar. Apa implikasinya terhadap Web3? Nah, inilah bagian yang sangat menarik. Web3 adalah tentang desentralisasi dan memberdayakan pengguna, dan hal ini membutuhkan koneksi yang kuat juga respon yang cepat. Teknologi 5G menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai hal ini. Dalam konteks Web3, respons cepat dan latensi yang rendah adalah kunci untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar dan bebas hambatan. Dalam ekosistem Web3, transaksi tidak lagi memerlukan intermediasi yang lambat. Dengan teknologi 5G, transaksi yang melibatkan jarak jauh dapat terjadi dengan sangat cepat dan dapat diverifikasi hampir seketika. Ini membuka peluang baru untuk aplikasi seperti Smart Contracts, di mana perjanjian otomatis dapat dieksekusi dalam hitungan detik. Tidak hanya itu, interaksi yang lebih cepat dan lancar memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih dinamis. Aplikasi Web3 yang memungkinkan partisipasi aktif dari pengguna dalam bentuk voting, pemungutan suara, dan kontribusi lainnya akan menjadi lebih efektif dan menarik dengan dukungan teknologi 5G. Jadi, mari kita bayangkan dunia di mana Web3 dan teknologi 5G saling melengkapi. Pengalaman internet yang lebih cepat dan aman, bertautan dengan konsep Web3 yang mendorong pengguna untuk mengambil kendali atas data dan identitas mereka. Inilah masa depan yang sangat menjanjikan, di mana kita bergerak menuju internet yang lebih adil, aman, dan berdaya guna. Dampak pada berbagai aspek Terima kasih teman-teman, telah terus menyimak. Di bagian ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan mengeksplorasi dampak yang sangat luas dari kolaborasi luar biasa antara Web3 dan teknologi 5G. Dari bisnis hingga industri finansial, semua mengalami transformasi akibat perpaduan ini. Pertama, mari kita bicarakan tentang perusahaan. Adopsi teknologi Web3 dan teknologi 5G bukan sekedar pilihan, melainkan suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin tetap berdaya saing di era modern. Kecepatan dan konektivitas tanpa hambatan dari teknologi 5G memungkinkan tim jarak jauh untuk berkolaborasi dengan lebih efektif. Teknologi ini menghadirkan era baru dalam bekerja, di mana penggunaan augmented reality atau R, dan virtual reality atau VR dalam tim rapat jarak jauh, bukan lagi mimpi belaka. Peningkatan produktivitas adalah salah satu hasil langsung dari kolaborasi ini. Web3, dengan desentralisasi dan otonomi yang diusungnya, mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam manajemen sumber daya, perencanaan, dan optimalisasi proses. Dan teknologi 5G, dengan kecepatan dan responsifitasnya, memfasilitasi penggunaan teknologi Web3 dengan lebih efektif. Tak hanya di dunia bisnis, sektor keuangan juga mengalami perubahan signifikan. Teknologi desentralisasi yang menjadi inti dari Web3, memberi ruang bagi inovasi dalam sistem keuangan. Konsep seperti DeFi atau Decentralized Finance mulai mengguncang cara kita memandang layanan keuangan. Dengan teknologi 5G sebagai penopang, transaksi keuangan dapat terjadi secara cepat dan aman, memungkinkan partisipasi lebih luas dalam berbagai jenis layanan keuangan. Selain itu, teknologi 5G dan Web3 juga menghasilkan dampak positif dalam ekosistem kota pintar. Dengan konektivitas yang kuat dan responsif, perangkat IoT di seluruh kota dapat berkomunikasi secara efisien, mendukung inisiatif seperti pengelolaan energi yang lebih cerdas, transportasi yang lebih efisien, dan infrastruktur publik yang lebih baik. Kesimpulan Satu menjadi semakin jelas. Masa depan teknologi tidak hanya menjanjikan, tetapi juga menginspirasi. Revolusi Web3 yang ditenagai oleh kolaborasi dengan teknologi 5G, membuka pintu menuju era yang penuh potensi. Kita telah berjalan melalui evolusi yang menakjubkan, dari era panggilan modem kuno hingga kecepatan dan responsivitas luar biasa dari 5G. Di tengah semua perubahan ini, Web3 muncul sebagai pionir dalam memberikan kendali kepada kita, pengguna internet. Dua, mari kita melihatnya dengan jelas. Kita berada pada puncak pergisiran menuju internet yang lebih adil, aman, dan berdaya guna. Era di mana data kita adalah milik kita sendiri, dan di mana transaksi berjalan tanpa batas waktu yang mengganggu. Teknologi 5G tidak hanya mempercepat konektivitas, tetapi juga memberi kehidupan pada visi Web3 yang mendalam. Inilah titik temu antara teknologi dan harapan kita untuk masa depan yang lebih baik. Tiga, dampaknya meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Perusahaan mengalami transformasi dalam cara mereka beroperasi, sektor keuangan merasakan getaran dari inovasi yang mendefinisikan ulang layanan, dan bahkan kota-kota pintar menjadi lebih cerdas dan efisien. Semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Potensi tak terbatas dari perpaduan Web3 dan teknologi 5G adalah tantangan dan peluang yang menanti kita di Cakrawala. Jadi, mari kita melangkah maju. Jadilah bagian dari perubahan ini berdayakan diri Anda dengan pengetahuan dan wawasan baru. Dengan revolusi ini, kita memiliki kesempatan untuk membentuk dunia yang lebih baik, lebih terkoneksi, dan lebih manusiawi. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, komentar, dan berlangganan saluran J-Coin, agar tetap terhubung dengan berita dan wawasan terbaru seputar teknologi terkini. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Bye!